Intro Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignasius Jonan memberikan kuliah umum dan seminar potensi gas blok A sebagai pembangkit listrik di Aceh dan Sumatera bagian utara di Gedung AAC Dayan Daud Darussalam, Banda Aceh, Jumat, 21 Juli 2017 Selain Jonan, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah CEO Metko Hilmi Pinigoro dan juga Rektor Universitas Syiah Kuala Samsul Rizal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Di Sumatera itu akan memiliki jaringan transmisi pulau Sumatera sehingga pembangkitnya mau dimana saja sama jadi dimana saja sama untuk di Provinsi Aceh itu yang akan selesai 2017 sampai 2020 jadi saya di Jakarta akan mulai bangun Pak ya mulai bangun itu mau kapan saja kapan selesai itu 2017 sampai 2020 itu hampir 500 MW jadi kalau ini untuk Provinsi Aceh sendiri cukup gak? cukup saya kira Jonan juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM sedang menjalankan program dimana semua harga bahan bakar minyak setara di seluruh Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke dan secara bertahap program tersebut terus berjalan kalau kapasitas listrik kita punya jaringan kalau teman-teman yang sudah selesai itu mudah-mudahan sebelumnya sudah selesai kalau tanya apa masalahnya yang satu memang kapasitasnya yang terakhir sudah selesai yang bertembang kalau listriknya tidak sejak lama untuk membagi listrik yang saya lokasikan kalau cukup pasti cukup tapi cadangannya itu selalu waktu lalu itu siaga itu berarti cadangannya di bawah 30% tim meliputan Yureka Sitanadi Ataila Rizka Iwantoni dan Andi Fahreza melaporkan untuk Detak TV kalau kebanyakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih